Imam tanpa bayangan jilid delapan. Dengan sinar metu, tercengang Cui J mengawasi pemuda ganteng di atas kuda jempolan berwarna putih itu lalu ia berseru tertahan. Kalau kulihat dari dandananmu, jelas kau bukan penduduk kota ini, tapi kenapa kau bisa tahu? Pek L. N. Hui tersenyum, sebelum dayang itu menyelesaikan kata-katanya dia telah menukas sambil loncat turuti dari kudanya. Cui He memang bukan penduduk kota ini, tetapi... Tanda petik. Dia merandek, diawasinya wajah Gui J. Tajam-tajam kemudian baru menambahkan. Dari mana pula kau bisa tahu kalau aku bukan penduduk kota ini? Coba katakan. Sebab belum pernah kutemui manusia macam kau di dalam kota ini. Habis bicara ia tutupi wajahnya dengan kipas dan segera berlalu dari situ. Cui J. Tunggu sebentar, ada sesuatu benda yang hendak ku perlihatkap kepadamu. Mendengar seruan itu Cui J. berhenti dan segera berpaling. Pernahkah kau jumpai benda seperti ini? Tanya pemuda kita sambil melangkah, maju ke depan. Cui J. lersenyum, sambil putar badan dan menyingkirkan kipasnya dari wajah ia bertanya. Benda apa sih yang hendak kau perlihatkan kepadaku? Apakah? Tanda petik. Mendadak matanya terasa jadi silau, dengan sinar mata penuh rasa kaget dan tercengang ia awasi tangan Pek Inhui dengan wajah termangu-mangu, lama sekali tak sanggup meneruskan kata-katanya. Pernahkah kau saksikan perhiasan manau yang begini indah? Rupanya benda yang beraba di tangan Pek Inhui saat ini adalah sebuah perhiasan manau yang berbentuk jadi buah tu. Di atas buah tu tadi terdapat dua lembar daun yang hijau, buah tu itu berwarna merah saga dan kelihatan seakan-akan merupakan benda sungguhan. Cui J. membelalakan matanya lebar dua. Oh oh oh, belum pernah ku jumpai perhiasan manau yang begini indah, begitu menarik seperti ini. Inginkah kau mendapatkannya? Tanda petik. Maksudmu kau hendak? Seru Cui J. tertegun. Pek Inhui mengangguk. Aku hendak hadiahkan benda itu kepada munah, kemarilah dan ambillah benda ini. Aduh uh uh, ya ah ah mama. Kau doar benar hendak hadiahkan kepadaku tetapi dengan cepat dia menggeleng. Aku tidak berani menerimanya. Eh, kau si aneh benar kau ini. Coba lihat betapa indah dan menariknya perhiasan manau ini. Kenapa kau tak mau? Tanda petik. Sekalipun sangat berharga sekali benda itu namun aku tidak berani menerimanya. Aku takut nona tahu dan mendamperat diriku. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah. Soal itu si kau tak usah khawatir seru Pek Inhui tersenyum hambar. Bila mana nonamu mendamperat, akulah yang akan menanggung. Dengan sinar metu, tercengang Cui J mengawasi wajah Pek Inhui tajam-tajam. Mengapa kau hadiahkan benda berharga yang tak ternilai harganya itu kepadaku? Apakah kau? Tanda petik. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah. Apakah kau takut aku berbuat sesuatu yang tidak beres terhadap dirimu? Dengan wajah serius tambahnya, aku berbuat demikian karena aku tahu betapa baiknya liang simu, bahkan aku pernah menerima budi kebaikanmu, maka ku hadiahkan perhiasan ini sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga kepadamu. Apa? Kau pernah menerima budi kebaikanku? Seru Cui J melegak, ia tidak habis mengerti duduknya perkara. Aku sama sekali tidak kenal dengan dirimu, mana pernah ku lepaskan budi kebaikan kepadamu. Apa kau tidak salah melihat orang? Tanda petik. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya terdengar dari belakang ada orang memanggil. Dengan cepat Pek Inhui alihkan sinar, matanya ke arah suara panggilan tadi, tampak seorang perwira menda yang pernah ditemui siang tadi munculkan diri dari balik kebun bunga. Air muka Cui J seketika itu juga berubah setelah menjumpai kemunculan perwira tersebut, cepat bisiknya. Hei, cepat menyingkir Gak Kongcu telah datang Pek Inhui tersenyum. Cui J kan bukan pencuri ataupun pencoleng, kenapa harus takuti dirinya? Tanda petik. Sementara itu perwira muda tadi telah membentak lagi dengan wajah keren. Cui J nona sudah mencari dirimu kemana-mana, apa yang kau kerjakan di situ? Tanda petik. Menyaksikan Pek Inhui sama sekali tidak mau menyingkir dari situ bahkan memandang ke arahnya sambil tersenyum, Cui J merasa amat gelalisah bercampur cemas sambil mendepak kakinya ke atas tanah buru-buru ia putar badan dan menyahut, Gak Kongcu. Siang Piao Moai sudah memanggil dirimu berulang kali namun belum juga kelihatan kau muncul. Hei, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanda petik. Merah padam selembar wajah Cui J, aku sedang mengejar kupu-kupu. Tanda petik. Belum sampai beberapa langkah dia berlalu, mendadak Dayang itu berhenti lagi seraya berseru. Ah 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 ah, mungkin pembicaraan Nona dengan C1MLO Hangti yang telah selesai, aku harus segera pergi ke situ. Tunggu sebentar bentak perwira muda itu dengan wajah keren. Sambil menatap wajah Dayang itu tajam-tajam serunya, siapakah orang itu? Tanda petik. Dia, dia adalah orang yang tersesat dan bertanya jalan. Hei, 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 dia adalah orang yang bertanya jalan jengek seng perwira muda sambil tertawa dingin. Dengan amat jelas aku dengar dia sedang menanyakan nama Nona kita. Ia berpaling ke arah Pek Inhoi ditatapnya wajah pemuda itu dengan sinar mata sinis kemudian tambahnya ketus. Setama dua tabun belakangan sudah terlalu banyak kujumpai manusia-manusia hidung bangor yang mendekati pelayan-pelayan keluarga weh hanya untuk alasan mendekati Nona weh belaka, Namun belum pernah kujumpai manusia kedua yang menyuap daya orang dengan barang berharga macam dirimu. HMMM. Dari sini dapat ku nilai betapa rendah dan bejatnya moral mucis, sungguh memuakan. Hei kawan, janganlah kau memfitnah orang dengan kata-kata senak udelmu sendiri tegur Pek Inhoi dengan alis berkerut. Ha-ha-ah, ha-ha-ah, ha-ha-ah perwira muda itu segera tertawa keras pelajar Rudin yang lemah tak bertenaga. Macam kau pun menggantung pedang pura-pura berlagak enghiong. Cuu, keadaanmu benar-benar mirip seekor anjing yang menghiasi ekornya dengan bunga harum. HMMM jual lagak murahan. He-eh, he-eh, he-eh kau anggap aku seorang sastrawan lemah lantas boleh dihina dan dicemohkan sekehendak hatinya. Tahukah kau bahwa seorang lelaki sejati lebih baik dibunuh daripada dihina orang? Tanda petik. Menyaksikan kegagahan Pek Inhoi dikala sedang marah rasa dengki dan iri dalam batip perwira muda itu kian lama bertambah tebal, dengan gemas teriaknya. Aku perintahkankah segera enyah dari sini, kalau tidak akan kubabat tubuhmu jadi dua bagian. Jangan. Jangan. Gak kong cu, kau, teriak cui jie dengan hati terperanjat. Enyah dari sini dah yang sialan, apa yang sedang kau lakukan di situ? Mau apa kau berdiri terus di sana? Tanda petik. Mimpi pun Pek Inhoi tidak mengira kalau dia harus bentrok dan ribut dengan perwira muda ini banyak disebabkan karena dia ingin bertemu dengan gadis manis di balik tandu, terhadap sikap kurang ajar dan tidak pakai aturan dari pihak lawan ia merasa tersinggung dan mendongkol. Hei orang shiga ujarnya dengan menahan hawa marah yang berkobar-kobar antara diimu dengan aku sama sekali tidak terikat oleh dendam permusuhan ataupun sakit. Hei apapun jua mengapa dalam perjumpaanmu yang pertama kali dengan diriku, kau lantas punya pikiran uutuk mencabut jiwaku. Bajingan hidung bangor, kalau kau takut mudar cepat-cepatlah sifat ekor anjingmu dan enyah dari hutan pohon. Sung ini, sejak kini bila kau berani memandang sekejap ke arah piaw moaiku lagi, akan kucong ke matamu. Sekarang Pek SN Hoi baru tahu bahwa gadis cantik di baik tandu yang pernah dijumpainya siang tadi bukan lain adalah adik misan perwira muda ini maka dia segera tertawa menghina. Oh oh, aku kira kenapa saudara marah-marah kepadaku, kiranya kau sedang menaruh cemburu terhadap diriku. HMM sekalipun piaw moaimu memiliki wajah yang tercantik di kolong langit pada dewasa ini, tidak nanti aku sudi korbankan sepasang mataku hanya untuk menengok sekejap ke arahnya. Tanda petik. Air muka perwira muda ITN Kontan berubah hebat, telapak tangannya diayun ke depan kemudian membabat ke bawah langsung menghajar jalan darah hiatcong biat di tubuh Pek In Hui. Melihat datangnya ancaman anak muda sipek, segera kebaskan ujung bajunya dua jari tangan kirinya menegang dan langsung membabat urat nadilawan. Jurus Giyok Sohien Yau atau Pohon Kumala bergoyang pinggul yang digunakan perwira muda itu belum sempat digunakan sampai habis, sekujur tubuhnya tau-tau sudah terbungkus dalam kurungan musuh kejadian ini seketika mengetarkan hatinya, dengan cepat ia mundur setengah langkah ke belakang dan lintangkan tangannya melindungi dada. Pek In Hui tertawa hambar. Ilmu Cian Siai Ciu dari Partai Gou Biye bukan termasuk suatu ilmu silat yang amat sakti, namun terhadap seorang yang baru saja kau kenal telah menggunakan ilmu serangan. Mematikan yang demikian keji, boleh dibilang hatimu betul-betul telengas. Ia maju selangkah ke muka dan menambahkan. Hei bocah keparat, kau adalah anak murid angkatan keberapa dari Partai Gou Biye. Tanda petik. Sekilas rasa kaget berkelebat di atas wajah perwira muda itu, dengan termangu-mangu ditatapnya wajah Pek In Hui beberapa saat lamanya, kemudian ia baru menyaut. Cai Hai adalah anak murid angkatan ke-21 dari Partai Gou Biye Leng Siang Kiam atau si pedang Salju Gak Heng. Sekarang aku ingin mohon petunjuk mengenai ilmu pedang dari saudara. Kembali Pek In Hui lertawa dingin. Hei, 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 ilmu pedang Liu Wim Kiam Bout dari Partai Gou Biye mengutamakan kemantapan serta kegagahan, bagi manusia berangasan yang berhati kasar dan buas macam kau, sekalipun berlatih 10 tahun lagi pun belum tentu bisa berhasil mencapai taraf yang paling tinggi, aku lihat lebih baik kita tak usah bertanding lagi. Percuma Gak Heng meraung besar, badannya bergeser dan maju empat langkah ke depan, pedangnya berkelebat menembusi angkasa, di antara titik-titik cahaya tajam ujung pedangnya mengancam sekujur badan lawan. Pek In Hui mendengus dingin, ia berkelebat masuk ke dalam kurungan cahaya pedang lawan, lengan kanannya berputar ke samping dan langsung membacok iga kiri perwira tersebut. Gak Heng buang tubuh bagian atasnya ke belakang, ujung-ujung pedangnya berputar membentuk satu lingkaran busur kemudian dari samping sekaligus melepaskan tiga buah babatan berantai, gerakan ringan lincah dan mantap. Sedikit pun tidak membawa keraguan-keraguan. Melihat kehebatan orang, Pek In Hui lantas berpikir di dalam hatinya. Sungguh takku sangka manusia yang gampang marah dan terlalu tebal rasa curiganya seperti dia ternyata sanggup melatih ilmu pedang liawim kiamhir hingga mencapai puncak kesempurnaan. Pekerjaan ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Rupanya aku sudah terlalu pandang rendah dirinya. Kendati otaknya berputar namun gerakan tubuhnya sama sekali tidak berhenti, lengan kanan segera dipentangkan lurus ke depan lima jari dipentangkan bagaikan cakar dan menyapu menggunakan jurus Pek In Yoe Yoe atau wawan putih memenuhi angkasa. Dalam gerakan barusan ia menggunakan lengannya sebagai pedang, walaupun serangan yang dilancarkan rada terlambat namun sasarannya tidak lebih duluan dari lawannya dengan memakai gerakan yang sama serta ancaman yang sama ia dahului serangan lawan. Melihat perbuatan tersebut Gak Heng si perwira muda itu kerutkan dahinya, sekilas rasa terperanjat berkelebat dalam benaknya cahaya pedang berkilauan, dengan memakai satu jurus yang tak berbeda ia babat tengkuk musuh. Dari gerakan tubuh bagian atas lawan yang miring ke samping ditambah pula getaran ujung pedang yang mengancam ke atas dalam sekali pandang saja Pek In Hoi Lantas bisa menebak maksud hati orang jelas ia hendak menebas kutung lengannya lebih dahulu kemudian dengan memakai jurus insiau busan atau wawan hilang kabut buyar ujung pedangnya akan menusuk ulu batinya hingga ia mati konyol. Mengingat kekejaman orang, hatinya jadi panas, makinya di dalam hati. Bajingan keparat sungguh keji maksud hatimu karena mangkel maka dia pura-purs berlagak pilon, ditunggunya hingga pedang Gak Heng berputar hendak menebas lengannya saat itu tiba-tiba Pek In Hoi unjuk gigi, lengan kanannya digetarkan dan langsung menghajar punggung pedang musuh. Pela aak-aak. Diiringi suara yang amat nyaring, senjata pedang di tangan Gak Heng si perwira mudi itu terpapas kutung jadi dua bagian. Pek In Hoi tidak berhenti sampai di situ saja, ia maju semakin ke depan pergelangannya berputar dan menyodok ke dalam secara tiba-tiba lima jarinya laksana kilat menotok dada lawan. Di tengah getaran seng telapak yang berpusing, hawa murni memancar keluar bagaikan bendungan yang bobol, tidak ampun seluruh tubuh Gak Heng terangkat ke tengah udara dan terlempar beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Beruuk. Diiringi suara keras, badannya tidak ampun lagi mencium tanah. Kutungan pedang yang berada di tangan Niga Gak Heng pun mengikuti gerakan terlemparnya seng badan ke udara mencelat ke angkasa dan menancap di atas sebuah dahan pohon song. Sambil menahan rasa sakit di pantat akibat bantingan itu, perwira muda tadi tiada hentinya bergumam dengan wajah kemimik. Awan putih memenuhi angkasa. Awan lenyap kabut buyar. Tanda petik. Sedikit pun tidak salah, insyaobusan jurus yang barusan kau gunakan sambung pet in hui dingin. Gak Heng meraung keras, ia muntah darah segar dan roboh menggelepak di tanah. Sebagai murid terakhir dari Taihang Siang Jien itu Chiang Bun Jien dari Partai Gou Biye dia amat disayang dan dimanja oleh gurunya, Iimu pedang Gou Biye Kiam Hoat yang dikuasainya merupakan jago paling lihai dalam murid angkatan kedua. Siapa sangka sekarang dia harus menelan pil pahit di tangan seorang pelajar Rudin dengan menggunakan jurus yang sama dari ilmu pedang Liawim Kiam Hoat yang dikuasainya, tidak mengherankan kalau dia muntah darah saking kesal dan dongkolnya. Dalam pada itu terdengar pek in hui telah berkata lagi dengan wajah serius. Pantangan yang paling besar bagi orang yang belajar ilmu pedang adalah sombong tinggi hati dan terlalu pandang enteng musuhnya kalau kau tak dapat mendalami inti sari dari pelajaran silat tersebut, maka sebagai akibatnya. Belum selesai dia berkata mendadak terdengar suara raungan yang rendah tapi berat dan sangat memekikan telinga berkumandang datang, membuat si anak muda itu diam-diam kaget dan merasakan kepalanya pening. Alisnya kontan berkerut, mendadak matanya berkilat terlihatlah serentetan cahaya biang lala yang pendek laksana kilat meluncur datang ke arah tubuhnya. Terasalah hawa pedang dingin bagaikan salju, begitu dingin hingga merasuk ke tulang sum-sum, hawa pedang menekan dan menggenca dadanya. Pek satu en hui menggeram rendah, badannya mencelat ke angkasa sambil meloloskan pedangnya. Sekilas cahaya merah yang sangat menyilaukan seketika membumbung ke angkasa, bersamaan dengan munculnya segumpal hawa pedang, ancaman cahaya biang lala jadi seketika lenyap tak berbekas. Kri yang diirirgi suara bentrokan nyaring sebilah pedang pendek kerontok ke atas tanah dalam keadaan terkutung tiga bagian, diikuti munculnya seorang huwasyo tua berjenggut putih dari balik polon song. Sekilas rasa kaget dan tercengang berkelebat di atas wajah perkin hui, kemudian dengan wajah keren dan ditatapnya huwasyo tua itu tajam-tajam. On Mi Tohuk terlihatlah huwasyo itu merangkap tangannya ke depan dada untuk memberi hormat. Loholap adalah Cien. Tolong apakah Siaw Sucu adalah kiam lengkun tampan berpandangan sakti amat tersohor dalam dunia persilatan? Perkin hui tidak menjawab pertanyaan orang, perlahan-lahan ia angkat kakinya yang telah meninggalkan dua bekas dalam di atas permukaan tanah, lalu pujinya, huwasyo tua, sungguh hebat ilmu pedang tatmokiam hoat dari partai saulim yang kau miliki. Pedang peohiam milik siuau sucu pun luar biasa tajamnya balas cinta oti yang dengan wajah jengah. Perlahan-lahan sinar matu berkisar ke atas pedang sakti penghancur seng suria yang tergantung di pinggang si anak muda itu, alisnya terkerut kencang seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Perkin hui tertawa hambar. Hei huwasyo tua, ujung bajumu hampir kutung. C. Inhang tiaak tersentak kaget dan segera angkat tangan kanannya, kini ia baru temukan bahwasannya ujung bajunya telah terbabat robek oleh ketajaman pedang lawan, kini ujung baju itu sedang berkibar tiada hentinya tertiup angin. Air mukanya kontan berubah hebat, seraya menyapu sekejap ke arah Gak Heng yang meok geletak di atas tanah serunya. Siau sucu, kau datang kemari untuk mengunjungi buddha, tidak sepantasnya kalau di depan pintu kuil mengumbar nafsu membunuh dan melukai orang lain. Apa yang kau katakan aku bukan datang kemari untuk mengunjungi buddha, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, C. I. Hai datang ke sini adalah disebabkan. Tanda petik. Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak sinar matanya berhenti bergerak dan memandang terus ke arah depan tanpa berkedip barang sedikit pun jua. Rupanya dari balik sebuah jalan kecil di sisi kebun muncul seorang gadis yang amat cantik. Di belakang darah ayu itu mengikuti Cui Jie yang berbaju hijau, ia berjalan dengan kepala yang tertunduk rendah. Kemunculan gadis ayu yang diharap-harapkan selama ini kontan membuat Pek Inhoi berdiri termangu-mangu, sinar matanya menatap wajah gadis tadi dengan cahaya terpesona. Dalam pada itu sinar matu gadis cantik itu pun sedang berkisar ke arah haya, tatkala sepasang mati mereka saling membentur di atas wajah sang gadis yang dingin terlintas. Rasa tercengang dan kaget yang tak tehingga. Koma namun sebentar kemudian dia sudah melengos ke arah lain. Pek Inhoi merasakan hatinya terjelos, sikap yang dingin dan ketus dari gadis cantik itu hampir saja membuat dia buang muka, putar badan dan berlalu. Namun dengan cepat pelbagai pikiran berkelebat dalam benaknya ia tarik napas panjang dua lalu dengan langkah lebar berjalan menyongsong kehadirannya. Dengan langkah menggiurkan gadis cantik berbaju kuning itu berjalan maju beberapa langkah ke depan, setelah melirik sekejap Gak Heng serta Chi In Hang Tiang ia segera berjalan balik ke hadapan Pek Inhoi. Apakah kau yang bernama Nonawie? Si anak muda ini segera menegur dengan wajah serius. Dengan pandangan dingin gadis cantik itu mengangguk, seakan-akan dia sama sekali tidak tertarik oleh ketampanan wajah Pek Inhoi serta kegagahannya. Melihat sikap darah Ayu itu diam dua Pek Inhoi menghela napas panjang, akhirnya ia gigit bibir dan berkata, Pengah hari tadi Chai Hai telah mendapat persenan sekeping uang perak dari Nona di bawah pintu kota sana, dan kini aku sengaja datang kemari untuk mengembalikan uang tersebut kepada diri Nona. Seriaya berkata ia ambil keluar kepingan uang perak tadi dari dalam sakunya kemudian diserahkan ke tangan Chui Jie. Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera putar badan dan berlalu. Sekilas rasa kaget dan tercengang berkelebat di atas wajah gadis cantik itu, akhirnya ia tak dapat menahan diri dan berseru. Hei kau! Perlahan-lahan Pek Inhoi berpaling Chai Hai bukan Lem adalah orang desa yang memakai jubah merah kumal, berambut kusut dea berjenggot siang tadi. A-a-a-ah darah ayu berbaju kuning tuh menjerit kaget, cepat ia tutupi bibirnya sendiri dengan talapak tangan. Sementara itu Chui Jie pun sedang memandang ke arah Pek Inhoi dengan metel, terbelalak lebar, mulut melongo besar, seakan-akan ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Melihat sikap dayang itu, pemuda kita segera tersenyum, mula-mula dia ambil keluar lebih dulu perhiasan manau tadi untuk diletakkan ke atas tangannya kemudian baru berkata, Terimalah perhiasan ini sebagai tanda terima kasihku atas belas kasihan yang pernah kau perhatikan kepadaku tengah hari tadi, sekarang kau tidak sepantasnya untuk menampik bukan? Titik. Kembali tangannya merogoh ke dalam saku ambil keluar sebutir mutiara sebesar buah lengkerk, dan sambungnya lebih jauh. Mutiara eksengku ini adalah tanda metu dariku untuk nona kalian, anggaplah benda ini tebegai rasa termakasihku yang mendalam terhadap dirinya. Dengan pandangan mendorong dan kebingungan Chui Jie mengawasi diri Pek Inhoi, ia benar-benar tidak habis mengerti akan maksud kedatangan si anak muda itu. Menanti mutiara yang dingin dan nyaman tersebut telah disusupkan ke dalam genggamannya, dia baru tersentak kaget dan berseru gugup. Tidak-tidak. Pek Inhoi tertawa getir. Dapatkah kau katakan kepadaku, siapakah nama Syochia kalian itu? Tanda petik. Chui Jie tertegun, ditatapnya wajab gadis berbaju kuning itu dengan pandangan bodoh, untuk beberapa saat lamanya ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Darah ayu berbaju kuning itu sendiri pun melengak, mimpit pun ia tidak menyangka kalau Pek Inhoi bisa menanyakan namanya dihadapan dirinya sendiri, ia sangsi sejenak, lalu sambil gigit bibir sahutnya, aku bernama Wie Jien Siang. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Setelah mengucapkan terima kasih pemuda kita putar badan, loncat naik ke atas kudanya dan berlalu dari situ. Dalam sekejap metu suasana dalam hutan pohon song itu diliputi kesunyian, keempat orang itu sama-sama dibikin tertegun dan melengak oleh tingkah lakunya yang aneh dan serba di luar dugaan itu, untuk beberapa saat siapapun tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Suara derap kaki kuda berkumandang menjauh, di saat itulah mendadak si pedang salju Gak Heng berteriak keras. Hei bangsat, siapa namamu kalau punya nyali ayoh tinggalkan namamu. Cahi hai Pek Inhoi suara sahutan yang lantang bergema dari balik hutan nun jauh di sana. Apa? Pek L. Inhoi? Jerit Gak Heng dengan air muka berubah hebat. Dia, dia adalah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi. Sementara itu sekujur badan Wia Jien Siang si darah ayu berbaju kuning itu pun gemetar keras, tiba dua teriaknya. Pek Inhoi, tunggu sebentar. Ujung bajunya bergetar keras, bagaikan burung wale tau-tau gadis itu meloncat ke atas udara, dalam beberapa kali jumpalitan saja tubuhnya sudah berada beberapa tombak jauhnya, arah yang dituju bukan lain adalah arah di mana Pek Inhoi melenyapkan diri tadi. Selama hidupnya belum pernah Cui Jie menyaksikan nonanya bisa meloncat dan melayang di tengah udara, menyaksikan perbuatan nonanya ia menjerit ketakutan. Nona. Sebaliknya air muka Cie Inhoi Ohang Tiang pun berubah hebat, ia berseru tertahan kemudian berdiri menjehiblak di tempat semula. Air muka si pedang Salju Gak Heng pun berubah hebat sekali. Piau Moai. Piau Moai, tunggu sebentar tunggu, kau hendak ke mana? Jeritnya lengking. Tanpa memperdulikan yang lain lagi, ia loncat bangun dari atas tanah kemudian mengepos tenaga mengejar dari belakang. Angin gunung berhembus lewat membuat daun dan ranting pohon song bergoyang tiada hentinya di tengah kesunyian hanya tertinggal Cie Inhoi Ohang Tiang serta Cui Jie yang masih ada di situ. Terdengar Cie Inhoi Ohang Tiang bergumam seorang diri dengan nada lirih. A-a-a-a-a-a-i, sungguh susah dipercaya, sungguh membuat orang tidak habis mengerti, tak kusangkan Nona. Halus yang lembut dan lemah gemulai itu ternyata memiliki ilmu silat ini yang demikian lihai, A-a-a-a-a-i, rupanya aku si Hwasio tua memang benar-benar sudah terlalu tua sehingga matapun jadi kabur dan rabun agaknya. Sekarang memang sudah saatnya bagiku untuk mengundur diri dari keramaian dunia persilatan. Suaranya penuh rasa duka dan sesal, ia tidak habis mengerti apa sebabnya seorang Nona yang lemah lembut, seorang putri gubernur yang manja secara tiba-tiba bisa jadi kosan dan lihainya luar biasa. Lama sekali dia berdiri tertegun di sana, untuk kemudian dengan perasaan apa boleh buat kembali ke dalam kuilnya. Ooodwkzoo 6. Tengah malam telah tiba, kabut yang tipis melayang di atas permukaan tanah menyelimuti seluruh jagat. Bintang bertaburan di angsa mengeliling rembulan yang memancarkan cahaya redup, di tengah malam yang sunyi tak kedengaran sedikit suara pun berkumandang. Mendadak, muncul sebuah lampu lentera berwarna marah menyinari kegelapan yang mencekam, suara ketukan kayu menggema memecahkan kesunyian. Kentongan kedua tebal, kabut kian lama kian bertambah tebal, seluruh jagad hampir terbungkus rata. Malam semakin sunyi. Dari balik kabut yang tebal, kembali muncul sebuah lampu lentera berwarna merah menerangi kegelapan. Pada saat itulah terdengar suara derap kaki kuda yang rendah dan perlahan menggema dan balik kabut, perlahan-lahan bergerak menuju ke arah lampu lentera merah itu. Kabut yang tebal seakan-akan membekukan seluruh hangkasa, oleh sebab itu suara derap kaki kuda tadi tidak sampai bergema hingga ke tempat jauhan. Tok, took, 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 di tengah derap kaki kuda yang gencar, mendadak terdengar bentakan nyaring menggema ke angkasa. Siapa? Tanda petik. Aku si pedang naga terbang. Jawab orang yang ada di atas kuda, belum habis ia berkata tiba-tiba terdengar jeritan ngeri berkumandang ke angkasa diikuti desiran angin tajam menyambar dari segala penjuru, dalam sekejap metoh hujan anak panah bermunculan dari mana dua. Ringkikan kuda teriakan gusar si penunggang kuda berkecambuk jadi satu, terdengar orang yang ada di atas kuda itu menghardik penuh kegusaran. Siapa yang suruh kalian melepaskan anak panah aku adalah Hitbun Liong. Haaah, 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 suara gelap tertawa yang nyaring dan keras mengema dari arah sebelah kanan, bersamaan itu pula dari balik kabut berkelebat keluar serentetan cahaya tajam berwarna merah. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang tiada hentinya, hujan panah seketika terhenti. Hitbun Liong segera loloskan pedangnya dan loncat ke arah berasalnya cahaya tajam berwarna merah itu. Namun dikala badannya mencapai permukaan bumi, cahaya tadi segera lenyap tak berbekas, yang tertinggal hanyalah baunya darah yang amis dan memuakan. Dengan cepat ia periksa keadaan sekitar sana, tampak empat sosok mayat menggeletak di atas tanah, pada bagian leher setiar korban yang menggeletak mati itu tebekas sebuah babatan pedang yang mematikan kecuali tiada terlihat bekas luka lainnya lagi. HMM sungguh indah dan liai kerep pembunuhan yang dilakukan orang itu pikirnya di dalam hati. Mendadak, pedangnya berputar-putar sambil berputar 180 derajat bentaknya, siapa di sana? Titik. Suasana di balik kabut tetap sunyi senyap kedengaran sedikit suara pun, lama sekali ia baru tarik napas panjang dan berpikir lebih jauh. Mungkinkah aku sudah salah dengar? Pada saat pikirannya sedang berputar itu kurang lebih dari enam depa di hadapannya berkumandang datang suara blotakan indah yang nyaring dan lantang. Kau sama sekali tidak salah mendengar akulah yang berada di sini. Siapa kau? Bentak Itbun Leong pedang naga terbang sambil geserkan badannya ke samping, dengan cepat pedangnya dilintangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan. Sekilas cahaya mutiara yang redup muncul di depan matanya, bersamaan dengan itu muncul pula seorang pemuda ganteng baju putih keperak-perakan, sikap gagah dan keren sekali. Ketika itu sambil mencekal sebuti mutiara sebesar buah lengkeng pemuda berbaju putih keperak-perakan tadi menatap wajah Itbun Leong dengan pandangan dingin, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Diam-diam Itbun Leong merasa terperanjat, meminjam cahaya mutiara tersebut ya awasi tubuh orang dari atas sampai ke bawah kemudian baru tegurnya dengan nada berat. Sebenarnya siapakah kau? Pemuda ganteng tadi tersenyum. Apa maksudmu datang ke perkampungan Tai Biye San Chung ada urusan apa kau berkunjung kemari? T. HMMM. Eh musuhku tinggal dalam perkampungan ini, apa salahnya kalau kau berkunjung kemari? Tanda petik. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya segera bentaknya lagi. Apakah kau adalah si jago pedang berdarah dingin perkin huwi? Sedikit pun tidak salah, Cai Hai adalah perkin huwi, namun bukan si jago pedang berdarah dingin yang kau maksudkan barusan. It Bun Leong nampak tertegun, namun dengan cepat hawa gusarnya telah berkobar. Apa dosa Kiong Hyanteku dengan dirimu mengapa kau tebas lengannya hingga kutung? HMMM terhadap manusia yang suka bikin onar dan malang melintang dengan andalkan nama serta pengaruh ayahnya, sudah untung kalau aku cuma tebas kutung. Sebuah lengannya, toh selembar jiwa anjirnya masih putuh. Baiklah, kalau toh kau anggap ilmu pedang yang kau miliki sangat lihai, sekarang aku ingin sekali mohon petunjuk ilmu pedang, hati dua. Perkin huwi tidak langsung melayani tantangannya, diam-diam pikirnya di dalam hati. Tadi, sebelum masuk ke dalam perkampungan, kalau bukan telah bertemu dengan Ouyang Gong Siuler Asep Suha itu dan dia bisa membuktikan bahwasannya hanya si golok perontok rembulan kehang serta si jari bintang kejora Kiong Tian Bong saja yang terlibat dalam keroyokan terhadap ayahku sewaktu ada di Gunung Ceng Xia Tempo dulu, sejak tadi aku sudah lakukan pembunuhan secara besar-besaran, a-a-a-a-a-a sebari menunggu kehadiran Ouyang Gong kenapa aku tidak layani tantangannya untuk bermain-main beberapa jurus dengan dirinya. Tanda petik. Maka secara tiba-tiba ia berkata, Setiap kali pedang P.O.O. Kiamku lolos dari sarung, dia harus bertemu dulu dengan Nodada sebelum dikembalikan ke dalam sarungnya kalau memang kau tidak suka mendengarkan nasihatku, baiklah, terpaksa aku harus memenuhi harapanmu. Itbun Leong gusarnya dobian kepalang, tanpa banyak bicara lagi badannya bergerak maju ke depan, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun pedangnya menebas tubuh lawan. Cahaya mutiara tiba-tiba lenyap, tanpa mengeluarkan suara badan P.O.O. Kiamku lolos dari kawasan. Pek Inhoi pun ikut lenyap di balik kabut. Itbun Leong segera menggetarkan ujung pedangnya, belum sampai badannya mencapai permukaan tanah pedangnya telah ditusuk kembali ke arah barat. Angin pedang menderuduru, kabut yang tebal segera terbelah ke samping dan senjata tak dilaksana kilat meluncur ke dalam. Pek Inhoi putar lengannya, dengan suatu gerakan yang aneh dia balas mengirim satu serangan balasan. Mendengar datangnya ancaman Itbun Leong membulang bayi ikan pedangnya, serem tetan bayangan pedang seketika memenuhi angkasa dan mengurung tubuh pemuda si Pek itu ke dalam kepungan. Walaupun Pek Inhoi selama ini tak dapat melihat bagaimana pihak lawannya melepaskan serangan, namun dari beberapa serangan yang mengancam tubuhnya dengan begitu hebat, ia dapat menarik kesimpulan di manakah letak kelihayan serta kebagusan serangan musuh. Tiba-tiba ia melepaskan satu tendangan kilat sambil membentak. Bagus jurus serangan ilmu pedangmu memang tidak jelek. Belum sempat Itbun Leong menjawab, tahu-tahu tendangan musuh yang datang secara tiba-tiba itu sudah mengancam badannya dan berada tepat di depan jalan darah Hiat Chong Hiat. Buru-buru lambungnya ditarik ke belakang gagang ditekan ke bawah dan mementur tumit lawan. Pek Inhoi tertawa ringan, berada di tengah ancaman ujung pedang lawan tahu-tahu ia berhasil ngeloyor pergi. Coba kau rasakan pula ilmu pedang angin puyuh tengah gurunku ini bentarit Bun Leong. Secara beruntun dia melancarkan delapan buah serangan berantai namun setiap kali berhasil dihindari pihak musuh yang melayani dengan tangan kosong belaka, keadaan seperti ini membuat dia jadi serba salah, maka permainan pedang pun lantas dirubah, dengan hebat dan gencarnya dia tetermusuhnya habis-habisan. Angin pedang menderu-deru membuat kabut tebal yang menyelimuti daerah sekitar beberapa tombak di tempe itu tersapu bersih, begitu dasyat serangan tersebut seakan-akan angin puyuh yang menyapu guru-u pasir. Hawa pedang menusuk ke tulang sum-sum, secara beruntun Pek Inhoi meloloskan diri dari lima buah tusukan pedang lawan, sementara badannya sudah mundur dua tombak lebih dari tempat semula. Diam-diam ia terperanjat jaga menyaksikan kehebatan lawan, pikirnya dalam hati. Sungguh takus sangka ilmu pedang yang dimiliki Ed Bun Leong demikian hebat dan luasnya, bukan saja ganas bahkan telengas, tidak malu ia disebut sebagai manusia yang berbakat bagus. Sembari berpikir mendadak badannya meloncat empat tombak ke depan, pedangnya menjungkat ke atas, serem tetan cahaya pedang seketika menyebar ke empat penjuru. Ed Bun Leong tarik nafas dalam-dalam, ia berdiri dengan sepasang kaki dibentangkan lebar, badan bagian atas membungkuk ke belakang, senjata pedang menebus ke tengah udara mengirim tiga babatan maut. Baru saja ketiga jalur hawa pedang itu menumpuk jadi satu. Ed Bun Leong merasakan serem tetan hawa serangan yang tajam seakan-akan hendak menembusi tubuhnya, menubruk tiada hentinya di atas hawa pedang tersebut. Dengan suara berat dia membentak keras, pedangnya menjungkil ke atas, sambil membuka satu lowongan di tubuhnya ia terjang ke depan. Dua bilah pedang bergesek menimbulkan suara bentrokan yang tajam, nyaring dan memekikan telinga, seketika itu juga seluruh pedang yang ada di tangan Ed Bun Leong melengkung bagaikan busur. Dengan penuh kesakitan dia merintih pergelangannya gemetar keras dan sekati lagi ia menjungkit setengah cun ke atas. Terang pedangnya sebatas gagang pedang tau-tau patah jadi dua bagian. Dengan lenyapnya tenaga tekanan tersebut maka tak bisa ditahan lagi badannya terjengkang ke belakang, hampir-hampir saja ia roboh ke atas tanah. Pek Inhui segera menggerakan pedangnya membabat lewat dari depan dadanya, mengikuti gerakan pedang tersebut badannya meloncat dua tombak ke samping. Bersama dengan berkelebatnya pedang, Ed Bun Leong kerasakan dadanya panas dan sakit, bajunya segera robek dan tampaklah kulit tubuhnya yang kekar. Sebuah jalur luka pedang yang memanjang terbentang di depan mata, darah segar mengucur keluar tiada hentinya membasai seluruh pakaian. Ilmu pedang apakah yang barusan kau gunakan? Tegurnya sambil menggigit bibir menahan gusar. Jelun Jutsian atau Seng Surya baru muncul jurus kedua dan ilmu pedang penghancur Seng Surya jawab. Inhui serius sambil perlahan-lahan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Ilmu pedang penghancur Seng Suris. Gumamet Bun Leong tercengang. Terima kasih atas kebaikanmu yang tidak membinasakan dinku. Antara kau dengan diriku sama sekali tidak terikat oleh dendam maupun sakit hati, kenapa aku harus membinasakan dirimu? Tanda petik. Ia merandek sejenak untuk tukar nafas lalu sambungnya. Titik 2. Kau adalah satu-satunya jago pedang yang memiliki ilmu pedang paling lihai di antara jago-jago yang pernah kujumpai. Ucapan ini segera disambut It Bun Leong dengan senyuman getir yang memilukan. Bagi prajurit yang telah kalah perang seperti aku, ada ucapan apalagi yang bisa diutarakan keluar. Titik. Sepasang alisnya berkerut, setelah tarik nafas dalam-dalam terusnya. Satu bulan kemudian aku menantikan kedatanganmu, di sini aku ingin sekali lagi mohon petunjuk ilmu pedang penghancur seng suria milikmu. Ehem, sampai sembilan naatnya aku bisa menantikan kehadiramu di sini. It Bun Leong segera merangkap tangannya menjura, kemudian putar badan dan berjalan kebalik kabut yang sangat tebal. Pek In Hui tarik nafas panjang-panjang, perlahan-lahan dia angkat kepalanya, tampak kabut telah mulai membuyar, tiga lentera merah yang terpanjang di tengah angkasa dapat terlibat dengan jelasnya. Dalam hati lantas dia berpikir kembali. Sebenarnya ada kejadian apakah yang menimpa perkampungan Tai B. Ye San Chung pada hari ini kenapa mereka sebar jebakan-jebakan di tempat luar lagi pula segenap kekuatan perkampungan yang mereka miliki dikumpulkan dalam ruang tengah semua tidak mungkin kalau mereka berbuat demikian karena mengetahui akan kehadiranku. Dengan termangu-mangu dia berdiri di tengah kabut yang makin menipis, otaknya memikirkan kejadian-kejadian yang telah lampau, ia teringat kembali bagaimana jenazah ayahnya tertinggal di samping tubuh si Dewi Kiem bertangan sembilan kimineng kemudian dirinya masuk ke dalam gua. Kembali pikirnya. Saat ini E. U. Yahsi Dewi bertangan sembilan kimineng Kiem Pue berada di mana? Tanda petik. Air kabut membasai wajahnya yang tampan, sambil menyeka kelembaban yang membasai pipinya dia berpikir lebih jauh. Selama dua tahun terakhir aku selalu berada di dalam gua, kenapa sekarang ada orang munculkan diri dengan menyaruh namaku sehingga akhirnya memperoleh gelar sebagai si jago pedang berdarah dingin, aku tidak percaya kalau di kolong langit masih terdapat orang lain yang bernama Pek L. N. Howi pula. Malam semakin kelam, suasana semakin sunyi teringat akan sucowinya yang mati diracuni orang ia terbayang kembali akan kematian ayahnya. A. 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 I. Bayangan manusia meluncur datang, dari balik kabut terdengar suara O. Yang Gong yang serak-serak basah berkumandang datang. Nonekria cucu monyet, keparat cilik goblok, belum sampai beberapa hari kau terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, kenapa terhadap masalah dunia Kang O. Sudah bosan. Aku seorang tua yang sudah root dan pikumpun masih lari kesana lari kemari bekerja buat dirimu. Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Tanda petik. Bersamaan dengan selesainya ucapan tadi O. Yang Gong si manusia kukuei yang berambut awut-awutan, memakai kulit kambing dan lagak lagunya e dan telah berdiri tegak di hadapannya. Ulk R. Asep tua, bagaimana hasilnya? Pek In Hwi segera maju menyongsong kedatangannya. Huuu, hampir saja aku siuler Asep tua tak berbasil lari keluar. Ormelnya sambil tarik napas panjang, ia sulut tembakau dalam huncuenya dengan api, setelah menyedotnya beberapa kali sambungnya lebih jauh. Dua setan tua dari sengsut Hei entah sejak kapan telah berkumpul semua dalam perkampungan itu, mereka menyelunduk masuk ke dalam perkampungan dan berlatih semacam ilmu iblis yang mahasakti di belakang telaga Liok Jieto. Waduh, penjagaan yang diatur di sekitar ruang. Liok Jieto pada malam ini benar-benar sangat ketat, hampir saja aku tak sanggup meloloskan diri. Hei, sebenarnya sudah ketemu belum? Dengan cepat Ouyang Gong mengangguk. Aku masih hutang dua buah syarat darimu, sekalipun harus pertaruhkan selembar jiwa tuaku persoalan yang kau perintahkan pasti akan kulakukan sampai selesai. Dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah buntalan kain dan segera diserahkan ke tangan Pek Inhui ujarnya lebih jauh. Di dalam buntalan ini terdapat surat dari delapan partai besar yang bekerja sama menulis surat buat si golok perontok rembulan serta si jari bintang kejura, bagaimana kejadian sebenarnya mengenai pengeroyokan terhadap ayahmu bisa kau baka dengan jelas dalam surat-surat itu. Pek Inhui terima buntalan tadi dan segera disimpannya baik-baik dalam sakunya. Terdengar Ouyang Gong mengomel lebih jauh. Sejak dua tahun berselang aku kehilangan jejakmu, aku telah berkelana ke sana kemari mencari dirimu. Kemudian aku pikir kau tentu telah berangkat ke perkampungan Tai Biye San Chung, maka aku lantas menyusup ke dalam perkampungan ini. Eeeei, siapa tahu baru ini hari kau sampai di sini, dan tidak ku sangka pula ini hari dalam perkampungan telah terjadi peristiwa besar lain. Tanda petik. Ia tepuk benak sendiri seraya menambahkan, Oh-oh-oh-oh, aku telah melupakan satu urusan. Keparat. Cilik, mari kita pergi dari sini. Ada apa? Begitu seriuskah persoalanmu itu? Tanda petik. Kemungkinan besar malam ini kedua setan tua itu telah menyelesaikan latihannya, dan kemungkinan besar pula pada malam ini ada musuh tangguh yang akan datang mencari satroni dengan mereka, maka lebih baik kita jangan ikut campur di air keruh malam ini. Tanda petik. Ada musuh luar yang datang mencari satroni dengan mereka tanya pekin huwi semakin tercengang. Pernahkah kau mendengar kisah tiga buah pulau dewa di luar lautan? Menurut kata orang di atas pulau-pulau dewa itu hiduplah tiga orang manusia yang berumur seratus tahun lebih. Nah malam ini salah satu di antara anak muridnya akan mendatangi perkampungan Tai Diye San Chung ini untuk mencari balas. Apa sih yang sedang kau maksudkan? Siapa yang kau katakan nanusia berumur seratus tahun itu? Dan siapa pula muridnya? Aku sama sekali tidak mengerti apa ya ek sedang kau katakan. Seru pek idehawi dengan alis berkerut. Melihat sikap si anak muda itu, Ouyang Gong menghela nafas panjang.